Halo brand kopi, selamat datang kembali di Youtube Auton Channel. Oke, sebelum kita mulai dengan review alat kopi kali ini, aku mau informakan kalau alat kopi jaman sekarang, teknologi sekarang, apalagi di masa-masa pandemi sekarang, masih bisa tetap berkembang dan inovasinya tetap aja maju terus. Nah, salah satunya adalah alat yang terbaru dari brand ROCK. Nah, brand ROCK yang kita kenal adalah ROCKpresso, di mana kamu bisa membuat espresso dengan menggunakan alat kopi manual yang bentuknya seperti ini nih, yang seperti di gym. Nah, itu namanya ROCKpresso. Dan sekarang ROCK udah ngeluarkan satu alat baru, yaitu ROCK W1 Filter. Berhubung karena kita berada di Indonesia, jadi ROCKWay 1 aja nih yang aku bilang. Nah, untuk ROCKWay 1 ini semuanya itu environmental friendly banget, ramah lingkungan. Dan ini semuanya nggak ada yang berbahan plastik, semuanya itu berbahan kertas dan juga berbahan bambu juga. Nah, bisa dilihat ya, ini bentuknya simpel banget, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Katanya nih ROCKWay 1 Filter ini bisa menghasilkan ekstraksi dua kali lebih bagus daripada dripper yang biasanya. Ini katanya, kita cek aja nanti. Oke, ini baru pertama kali aku mendapatkannya, nanti kita tes aja langsung ya. Dan, nah dari sini kamu bisa lihat ya, katanya ini nggak perlu yang namanya skill, nggak perlu yang namanya kettle yang ada gooseneck-nya. Nah, kita unboxing aja sekarang. Bentuknya seperti apa, aku penasaran. Kenapa namanya W1, ada alasannya. Bentuknya seperti ini. Dan, surprise-surprise, ada cone-nya. Ada seperti corongnya. Seperti corongnya. Setelah kamu lihat, nah bentuknya itu ibaratnya seperti lily dripper ya. Lily dripper, kalau kamu punya lily dripper, kamu bisa cek sendiri itu bentuknya seperti apa. Tapi setelah aku lihat lagi, bentuknya itu perpaduan antara dua dripper, yaitu dripper Kalita yang flat bottom dan juga dripper Hario yang V60. Ini bisa dilihat ya, ini Hario banget ya, karena ada garis-garis seperti ini, supaya arus aliran air pas dituangkan itu ngalir begitu aja. Dan flat bottom-nya ini bisa dilihat dari sini. Oke. Guna corongnya ini untuk apa? Nanti dipraktekkan apa aja lagi yang bisa kita dapat dari sini ya. Selanjutnya adalah cincin. Nah kegunaan dari cincin ini adalah, ntar deh aku praktekkan. Ini cincinnya, taruh aja di sini ya. Dan selanjutnya ada apa? Ada kertas manual. Cara-cara kamu menyuduh kopi dengan menggunakan Rockway 1 ini. Caranya gimana? Tinggal ikutin aja. Ntar aku bakal ikutin sama persis seperti ini. Dan ada berbagai bahasa yang bisa kamu dapatkan di sini. Next, selanjutnya ada dalamnya apa? Ini bener-bener environmental friendly banget ya. Ramah lingkungan. Bisa lihat gak ada plastik sama sekali. Semuanya berbaan kertas. Ini ada paper filter. Ukurannya 02. Dan kamu bisa mendapatkan 10 lembar dari paper filter ini. 10 lembar ya. Ukurannya itu sebenarnya sama dengan filternya Hario yang 02. Jadi kamu bisa menggunakan. Kalau ini udah habis, kamu gunain aja filter yang Hario 02. Oke. Langsung kita seduh aja dengan menggunakan Rockway 1 filter. Oke, let's go. Nah, untuk bahan materi dari Rockway 1 filter ini terbuat dari fiber bambu. Jadi kalau misalnya kamu udah gak mau dan mungkin udah bosan ya dengan alat reaper seperti ini. Kamu bisa buang aja dan kubur aja di tanah karena ini bakalan dikompos, diuraikan. Jadi ini adalah salah satu alat kopi yang biodegradable friendly. Dan untuk ini ya, terbuat dari glass composite itu sama dengan bahan materi dari Rockpresso. Glass GC ya, glass composite. Oke, next kita seduh aja. Ini adalah paper filter aku yang 02. Seperti biasa, ini dilipat ya. Lakuin ritual paper filter kamu seperti biasa. Dan selanjutnya, ini agak tricky sih. Karena kamu mau pasang paper filter kamu di sini. Jadi kamu harus buat corongnya juga. Bentuknya seperti ini. Kamu tinggal pelan-pelan dorong bagian bawahnya sampai kamu bisa melihat ada corong segitiga seperti ini. Dan kalau kamu masih ragu apakah posisinya udah pas atau enggak, kamu tinggal taruh aja ke dalam. Inilah kegunaan ringnya. Tinggal tancapkan aja langsung ke sini. Nih, kalau misalnya udah pas, ini udah sesuai, artinya udah oke. Tapi pastikan ketika kamu mendorong paper filternya, jangan terlalu kasar ya. Ini bisa aja koyak langsung. Pelan-pelan aja dorong sampai membentuk cepungan seperti itu. Oke. Nah tadi sebelumnya aku ada bilang nih, kalau kamu enggak usah membutuhkan namanya scale ataupun kettle. Enggak usah. Karena kenapa? Ini benar-benar buat newbie banget. Buat kamu yang ragu dan juga udah hampir nyerah pas kamu mau latihan menggunakan dripper. Ini kamu enggak usah takut. Kalau misalnya kamu itu khawatir tentang berapa gramnya. Terus kamu enggak ada yang namanya kettle yang berbentuk seperti goose. Enggak usah khawatir. Soalnya barang-barang seperti itu kan kalau mau invest, harganya itu cukup eksklusif. Sebelum kamu invest ke harganya mahal-mahal dan kamu pengennya coba-coba aja ada bagusnya, kamu latihan aja dulu menggunakan dripper seperti Rockway 1 ini supaya kamu tahu apakah ini hasil yang kamu inginkan atau enggak. Oke. Nah tadi aku bilang ya, enggak usah butuh namanya scale ataupun kettle yang khusus. Karena kenapa? Kamu tinggal menggunakan senok biasa. Oke kita gunain aja resep yang udah disediakan dari Rockway 1 ini. Nah katanya sih 15 gram kopi menghasilkan 250 gram hasil seduhan kopi kamu. Jadi untuk kali ini aku menggunakan Flores Honey. Flores Honey. Oke Flores Honey ini aku butuhnya 15 gram. Nah ini scale-nya hanya untuk pembuktian aja. Kira-kira benar enggak kalau misalnya aku menggunakan sendok yang sendok makan biasanya bisa menghasilkan 15 gram kopi. Caranya adalah dengan 3 sendok makan kamu bisa menghasilkan kurang lebih 15 gram kopi. Oke kita mulai aja ya. 1, 2, 3, 14,9 sih. Nah itu dia 3 sendok makan kurang lebih 15 gram ya. Ini aku dapatnya 14,9 oke. Kurang lebih. Tuh selanjutnya adalah kamu butuh menggiling kopi kamu dengan medium course. Siapa yang bisa tolong aku untuk menggiling? Oke thank you bos. Nah buat kamu yang enggak ada alat penggiling di rumah enggak apa-apa. Kamu bisa siapkan aja langsung pas kamu beli kopi kamu, kamu mintanya buku kopi. Tapi yang langkah bagusnya kalau kamu ada grinder di rumah supaya kopi yang kamu giling itu tetap fresh. Oke. Kita, oh oh sebelumnya kita persiapkan airnya. Dulu aku udah lupa persiapkan airnya. Nah untuk kettle-nya sendiri kalau kamu enggak ada kettle yang ada temperaturnya di rumah enggak apa-apa. Kamu cukup masak air kamu sampai mendidih. Dan biarkan tutupnya terbuka selama 1-2 menit supaya suhu temperaturnya turun sampai sekitar kurang lebih 95 derajat Celcius. Ini udah disediain. Makasih. Udah disediain kettle-nya. Dan kamu enggak tahu nih takarannya itu berapa. Kamu bisa menggunakan takaran ini. Takaran di rumah kamu. Kalau misalnya kamu ada takaran jak yang ada takaran seperti ini, kamu bisa gunain aja. Kalau misalnya kamu enggak ada jak yang seperti ini di rumah yang ada takarannya, it's okay. Kamu gunain mak kamu yang seperti biasanya. Karena rata-rata sekitar 300 mili gram air bisa ditampung di mak seperti itu. Kita cek aja langsung ya. Ini kira-kira dapet enggak sih 300 mili. Oke. Pas. Bisa sampai 300an mili ya. To be. Itu dia. Ada aku bilang ya. Tidak usah butuh alat yang khusus. Cukup menggunakan makamu aja. Kamu udah bisa menentukan takaran air yang kamu inginkan berapa. Mungkin kamu bisa gunain seperti ini. Juga bisa. Kalau kamu enggak ada server, enggak apa-apa ya. Berhubung karena aku ada server. Taruh aja di sini. Dan selanjutnya basahin. Basahin paper filter kamu terlebih dahulu. Ini dripper aku benar-benar kering itu sekitar 1,5 menit ya. Tapi tergantung juga kalau misalnya gilingan kamu itu lebih kasar ataupun lebih halus itu bisa memengaruhi berapa lama. Keduhan kamu turun untuk menghasilkan hasil kopi kamu. Nah setelah aku lihat ya sebelum kita cicipin ya. Aku mau jelasin. Sekarang aku ngerti kenapa konsepnya seperti ini. Ada tonjolan di tengahnya membentuk seperti kerucut. Karena ketika kamu menyuduh kopi menggunakan V60 ataupun alat manual yang bentuknya seperti kun. Terutama ya itu kebanyakan ekstraksi terjadi di tengah aja. Kalau di samping-samping jarang banget terjadi. Oleh karena itu sengaja ditonjolin di tengahnya supaya ekstraksi di kiri kanan dan sekitarnya itu bisa terekstraksi dengan merata. Oleh karena itu kenapa mereka juga bilang ya Rockway 1 filter ini bisa dibilang distribusinya dan ekstraksinya itu 2 kali lebih merata. Nah without powder or do kita langsung cicipin aja hasil seduhan aku menggunakan Rockway 1 filter. Balance banget sweetnessnya ada, acidity-nya aja. Bodinya juga keluar. Padahal tadi aku sembarangan ini leh tuangnya itu sembarangan tuang aja. Tapi menghasilkan hasil yang balance. While perfect coffee. Itu dia review aku kali ini. Menurut kamu tuh Rockway 1 filter ini gimana? Tapi menurut aku ini bener-bener brilliant banget ya. Karena cara penggunanya juga simple banget. Buat kamu yang pengen coba-coba dengan namanya manual brewing. Apalagi dengan menggunakan dripper yang seperti ini. Mungkin ini bisa cocok banget buat kamu. Untuk mulai aja dulu, untuk coba aja dulu. Apakah kamu suka gak dengan hasilnya? Cocok gak dengan kamu? Kalau kamu udah merasakan ini adalah panggilan kamu. Mungkin kamu bisa mulai tuh start invest kettle ataupun skill atau alat-alat yang lain ya. Untuk itu kamu coba aja dulu yang satu ini yaitu Rockway 1 filter. Simple as that. Oke itu aja untuk video aku kali ini. Video review aku. Buat kamu yang suka dengan video ini. Jangan lupa to put a thumbs up. Comment and share. Oh jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Oten Coffee. And Oten Coffee subscribe juga dong. Youtube Oten Coffee. Oke? Kita jumpa lagi di video review selanjutnya. Salam kopi. Daday. Oten Coffee. Ngopi dalam sekali klik.